Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel di Popesial pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan full tutorial bagaimana cara step by step live streaming youtube dengan menggunakan aplikasi OBS Studio baik, disini langsung aja kita mulai, ini pertama-tama silahkan buka dulu OBS Studio sobat semua, ini saya menggunakan OBS Studio versi lama kode versinya itu 29.1.3, nanti bisa sobat menyesuaikan atau dulu juga tidak masalah baik, langkah kedua yaitu di bagian sumber, kalian lihat, di bagian sumber itu silahkan tambahkan pertama-tama adalah tambahkan penangkap input audio, lalu silahkan sesuaikan aja mau di rumah bagaimana juga boleh, lalu pilih ok dan pilih sumber yang ada nah ini dia, kebetulan saya menggunakan mikrofon USB audio, jadi saya pilih aja mikrofon USB audio, lalu kita tekan ok selanjutnya, kita akan tampilkan layarnya, untuk tampilkan layarnya silahkan sobat pilih yang namanya tangkapan layar, disini lalu pilih ok, lalu disini silahkan pilih monitor utama tekan ok, dan selesai oke ini dua langkah awal sudah selesai selanjutnya kita akan step masuk ke bagian untuk menghubungkan antara OBS ini dengan youtube kita baik, silahkan minimisikan dulu lalu buka channel youtube sobat semua, seperti ini lalu di bagian kanan, fokus saja ada tanda plus ini dia video tanda plus, lalu buat lalu pilih live streaming oke, setelah buka data live streaming, akan muncul seperti ini ya, dari situ ada mulai dari judul kategori privasi monetisasi penonton yang menunggu juga sudah ada pertama-tama, ini kita tutup dulu lalu kita edit setelah kita edit disini ada pengisian judul atau pengisian judul ini, silahkan sobat sesuaikan deskripsinya juga terus visibilitasnya kategorinya, thumbnailnya jangan lupa kita harus dirubah dulu pilih playlist jika ingin dimasukkan ke playlist setelah itu disini tidak untuk anak-anak ya karena kita bukan tanda-anak lalu pilih penyesuaian ini kalau mau ditunda pesannya, misalnya dia kalau orang banyak gitu ya itu nanti pesannya dia bakal berderet tunggu 5 detik dulu 5 detik kemudian 5 detik kemudian kalau bisa baik, setelah itu kita di bagian meditasi, jangan lupa ya itu dibuat seimbang nanti biar penonton tidak terlalu terganggu ketika iklan akan muncul di video sobat semua baik, setelah itu di bagian detail sudah jangan lupa simpan ya kita simpan sobat pastiin dulu disini ada penundaan intervalnya 30 detik ya sudah terlalu aktifkan jika ingin diaktifkan nah, setelah ini kita masuk ke bagian setelah streaming setelah streaming ini dia kita ambil adalah kuncinya pilih kunci streaming kita pilih kunci streaming itu kalau mau dibuat baru boleh ya, buat baru aja ya kunci streaming baru boleh buat kalau sudah sobat punya ya tidak perlu gitu ya, berumur saya sudah punya ini saya biarin aja ya lalu disini bisa kita lihat ini adalah kode recorder kode kunci streaming ini nantinya akan kita tempel di OBS studio kita baik setelah itu kita salin dulu oke kita salin nah setelah disalin kita lanjut masuk lagi ke bagian OBS tadi ya sebelumnya analisisnya kita perhatikan dulu putih ini ya nonton kualitas streaming ini semua dibuka dulu memastikan kalau sobat ingin memasukkan memasukkan produk silahkan masukan produk nanti tempel disini nanti bakal muncul disini baik kembali lagi ke bagian setelan streaming disini kita pilih salin lalu kita open ke base kita lalu masuk ke bagian pengaturan pengaturan dimana bang? pengaturan ada di bawah kanan sini tunggu sebentar seperti ini ya di bagian umum ada bahasa tema dan seterusnya streaming ada kuncinya ada setiapnya outputnya segala macam ini kualitas video lanjutan ukuran video kalau dia laptop itu mendukung support HD bisa dibuat speknya seperti ini 19,20,10,80 itu versi tertinggi ya nah skala outputnya bisa 12,80 ini biar gak nge-lag ini seperti itu ya di live space nya minimum 60 setelah itu ini biar akan biar jangan nge-lag kondisinya seperti ini lalu kita kembali lagi ke bagian streaming kode tadi kode tadi masuk ke bagian youtube rtms nah disini youtube ping primary youtube english server oke nah gunakan kunci streaming lanjutan baik kunci streaming lanjutan ini kita pilih ini dia lalu kita tampilkan ini kita hapus kita kopas lagi masukkan data tadi kan sama ya kuncinya ya karena belum saya reset jadi sama lalu sembunyikan setelah itu ya kita coba hubungkan sebaiknya hubungan ini tidak usah ya tidak usah langsungin aja lalu kita terapin setelah terapin kita pilih oke lalu kita mulai stream nah tunggu sebentar seperti ini posisi stream ini sudah jalan kita kembali lagi ke youtube kita di youtube kita dia akan secara otomatis langsung berjalan lihat ini ya setelah berjalan seperti ini jadi akan muncul datanya nanti setelah kalian selesai streaming nanti silahkan mulai di streamingnya saja kita kembali ke OBS studio oke satu lagi silahkan kalian tambahkan satu sumber lagi yaitu tangkapan jendela oke untuk tangkapan jendela ini nanti akan menampilkan seluruh tampilan yang ada di browser kalian ataupun file yang sedang kita buka ini kita pilih aja oke nanti sobat akan lihat disini nah ini sudah muncul ya tangkapan jendela kalau sobat di bagian OBS ini tidak ada membuat tangkapan jendela maka seotomatis ini tidak akan muncul oke aplikasi yang kita buka tidak akan muncul di live streaming kita baik bang untuk menambahkan orangnya di bawah bagaimana untuk menambahkan orang di bawah itu silahkan pilih tambah lagi lalu cari yang namanya ini perangkat penangkap video oke nah disini bisa lihat ya ada perangkat kita tapi aja oke lalu ini kita kecilin seperti ini lalu bisa kita geser disini kalau kalian menggunakan green screen nanti bisa diatur lagi bagaimana caranya oke seperti ini ya saya lihat ini saya saya di bawah ini konten di atas nah jadi seperti itu ya sobat ya agar dia bisa tertampil di youtube tadi gitu disini merah muncul disini ya itu kita bagian sini bagian sini oke kita lihat lagi bagian sini yang sudah semua dan ini sudah cukup ya nah ini akan muncul kita disini bisa lihat ya saya munculnya di bagian ini jadi yang perlu kalian partikan untuk agar streaming ini bisa berjalan yang pertama yaitu dari kontrol OBS sendiri untuk OBS sendiri silakan pertama jika ingin membuat video seperti ini masukin perangkat penangkap video tangkapan layar tangkapan jendela layar dan tangkapan penangkap input audio empat ini hal yang perlu setelah itu kamu silakan masuk ke bagian youtube lalu buka di bagian setelan lalu pilih kunci streaming salin kunci streamingnya lalu kembali lagi ke OBS lalu masuk ke bagian pengaturan di bagian pengaturan lalu masuk ke bagian streaming disini kita berhentikan dulu nanti kamu tinggal pilih youtube rms dan gunakan kunci stream lanjutan lalu terapkan ok dan bagian kontrol klik mulai streaming baik ya sobat begitu dulu bagaimana cara live streaming menggunakan OBS yang paket lengkap super lengkap dan gampang sekali untuk di set up oke semoga video empat sampai bertemu lagi di video selanjutnya hanya di channel di popyek sial terkata dan sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati